Halo semuanya kembali lagi bersama saya di tutorial MSC Apex lagi ya di sini saya sudah menyiapkan geometri yaitu connecting rod pada engine otomotif ya bagi kalian yang suka dengan dan otomotif masih sangat familiar dengan geometri seperti ini ini hanya geometri sederhana aja bukan versi realnya ya di sini saya akan mensimulasi strukturnya saja kalau untuk simulasi animasinya berputaran pada connecting trotnya bisa menggunakan MSC Adams untuk tutorial lebih lengkapnya saya akan taruh linknya di deskripsi karena sebelumnya kita sudah membuat tutorial connecting rod pada MSC Adams di situ akan lebih advance lagi ya dan MSC Apex ini cocok untuk simulasi-simulasi terkhusus terhana seperti ini di sini saya akan memberikannya momen dan kita akan peluntir kayakkan peluntir connecting clocknya ini menggunakan momen langsung saja pertama kita mesin terlebih dahulu pada geometri ini bisa diklik di mesin kemudian solid mesh untuk jenis mesnya kita menggunakan order 2 yaitu atau kuadratik elemen kemudian kita ukuran mesinnya kita kecilin lagi misal setahnya lima lalu langsung di klip pada partnya kita tunggu sebentar nah sudah termasing kita close setelah mesin berhasil kita langsung menentukan support atau concern dan gaya nya ya bisa langsung masukkan loads and constraint kemudian pilih displacement terus kita kelem pada permukaan dalamnya kita kemudian kita beri moment karena saya akan memutarnya Hai memutarnya ke bawah seperti ini jadi menggunakan momen kita lihat sungguhnya berarti momen X ya karena kan apa namanya tegak lurus ya pasti momen geraknya pasti tegak lurus subuh berarti kita menggunakan M X moment X bisa masuk ke force moment masuk ke load and constraint lagi masuk force moment start nah ini lah tadi loading maaf kalau saya agak device lama maklum sedikit select bisa masuk ini ya apply force moment at repot location kemudian pilih yang face kita langsung aplikasikan moment baga dalam sini ya kita klik momen nah kita menggunakan M X tadi jadi bisa masyidnya kita kurangi misalnya kita gunakan momen seribu Newton milimeter ini positif berarti gerakannya akan searah jarum jam bisa langsung klik terus kita cari titik tengahnya ini sudah ada titik bantunya ya bisa diklik nah cakep nah setelah fix supportnya kliknya dan gaya nya sudah momen gaya nya sudah terpasang kita tentukan materialnya nah materialnya bisa masuk ke material sini gambar kelereng abu-abu ini nah untuk materialnya kita bisa custom untuk materialnya bisa cari di internet ya propertisnya mulai dari elastik modulo sir kemudian mesh mesu masa jenis maksudnya kalau di MSC Apex ini syarat utamanya materialnya yaitu anda hanya memasukkan elastik modulo sir modulo dan mesu sudah cukup boot hanya butuh tiga saja untuk material propertiesnya sesuatu cukup tapi untuk mempersingkat waktu saya menggunakan semacam library pada MSC Apex disudah disediakan secara sederhana menggunakan attribution utilities kemudian Scroll ke bawah nah ini masuk my materials semacam library sederhana library material sederhana dari MS Apex sudah disediakan tapi untuk lebih akuratnya bisa menggunakan material popotis yang tersebar di internet saja ini ada stainless ada titanium aluminium ada epoxy saya menggunakan titanium coba misalnya langsung klik apply centang nih dan masuk lagi ke materials ini sudah masuk langsung di-assign masuk 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 mesing masuk material sudah ada titanium nah sekarang kita memasukkan geometri ini ke dalam analisis scene caranya klik kanan pada tulisan model ini kemudian place in analyzing untuk mengecek apakah geometri ini siap untuk disimulasi atau tidak nah bisa dilihat ada komentarnya bed elemen kualiti pada mesing yang dinilai bed ya atau buruk untuk melihatnya kita bisa masuk ke nih elemen kemudian quality colors ini kabar bendera merah-hijau bisa di klik kemudian klik 3d ini nah terdapat 20ribuan elemen yang bagus 21 elemen yang put dan 20 elemen yang bad berada pada profil-profile berbentuk kurva seperti ini nih bisa dihilangkan atau atau bisa diatur mesingnya dengan menggunakan fm edit tapi untuk mempersingkat waktu video kami akan membuatkan tutorial terpisah terkait fm edit ini ya Nah jika ada tidak ada elemen yang yang invalid maka analisis ini bisa di running ya bisa dirani menuju post-proses karena ini elemennya partnya sederhana kita tidak usah terlalu memusingkan elemen-elemen yang pur dan bad kita bisa langsung ke running saja klik gambar orang berhari ini nah MSC APC ini bisa kalian download versi student versinya langsung ke website resmi kami pttensor.com tidak ada tidak ada tanggal expiratnya untuk student versi studentnya karena kami adalah distributor resmi dari MSC software jadi langsung nggak usah pusing-pusing langsung download MSC APC versi student ini bisa dipakai dari kapan saja kok nggak ada batas waktunya aman nah ini kalau muncul gambar seperti ini udah ada pos prosesnya kita langsung tukup sebentar nah ini gerakannya ya bisa dipilih disini nah kira-kira gitu ya gerakannya searah jarum jam jam kan dari atas ke bawah jadi pause ini bisa awalan bisa akhir nah kita coba hilangkan biru-biru mudanya karena mengganggu ya bisa arahkan kursor ke event ini dan klik kotak kosong untuk melihat distribusi stressnya bisa mengurangkan Fringe nah Hai semesternya nah nih Hai terdapat distribusi font misesnya ya kami stress sepaling tinggi sebesar 3,17 kali 10 pakat main 1 MPE menurut teman-teman bisa komen di kolom komentar apakah sudah aman ya 3x10 pakat main 1 MPE sudah aman kemudian kita bisa mengganti mengganti kesatuannya ada GB ada bar kilo bar ada PSI coba PSI ya nah ini sekitar 4x10 pakat 1 PSI ini bisa dilihat terus kita bisa menggak mencari disiplasmennya secara transisional nah ini tentu saja disiplasmen kalau tertinggi pada ujung sini ya sebesar 6x10 pakat main 3 mm ini menurut kalian sudah aman atau belum ya coba komen di kolom komentar bisa rotational juga nah ini belakang satunya derajat nih bisa radian disiplasmen sekitar 1,7 kali 10 pakat main 3 derajat nah ini cukup kecil ya disini ini kan bisa saya ganti ke disiplasmen aja Hai besok menempelkan grafiknya bisa langsung ditempel dengan klik tanda panah ini ini kan animasinya terlalu lebar ya tadi kan disiplasmennya cuman 6x10 pakat main 3 kok lebar ini bisa diganti untuk lebih realistis klik deformasi kemudian terus keling nah nggak gerak sama sekali ini dikit sih kalau disoom-zoom nah ada gerak dikit kalau disoom untuk saya saja untuk mengganti warna backgroundnya bisa klik pada change view background ini nah ini sudah bisa menjadikan thumbnail konten saya sekian tutorial singkat dari simulasi struktur connecting cloud pada MC Apex like jika suka videonya terima kasih sudah menonton dadah